Eh, lu punya masalah apa sih dengan ini? Itu apa sih? Itu gue gak pernah sebut, itu namanya bahkan. Gak ada masalah, gak ada masalah gue. Masalah apa sih? Sampai lu sebut waktu di, apa namanya, kemarin GBK. Gue kan gak sebut, gue kasih kata-kata pujian. Warren Buffett-nya Indonesia gue bilang. Emang kenapa? Kan ini kan sesuatu, artinya kan lu bawa sesuatu hal yang baru ya. Beliau kan adalah bapak saham ya? Ya terserah orang mau bilang saham atau apa. Cuman gini. Dia, pernah ngomong lah. Beliau pernah ngomong di beberapa kali ditanyakan soal cryptocurrency. Maksudnya gini. Kalo gue gak bakal komentarin sesuatu tentang, apa, klinik kecantikan dong. Karena I have zero idea. Dan gue gak akan bilang itu jelek, lebih bagus dari apa, yang lain gitu. Karena gue juga, lu suruh, gue kasih tau produknya. Produk misalnya lu punya nih dok. Sama yang saingan lu gitu. Gue have no idea gitu. Gue gak bisa compare. Bahkan setitik pun gue gak ngerti. Nah gue punya prinsip, kalo lu gak ngerti sesuatu, jangan gak usah diomongin. Itu kan bikin menggiring opini. Untuk kepentingan kan, biar market. Gue tau lah, pasti karena pasarnya kan lebih sepi sekarang. Karena munculnya teknologi baru ini. Jadi teknologi baru ini dicoba di diskreditkan, supaya ini tetap rame. Karena apa? Karena saham lagi sepi. Ya sepi lah sekarang. Volume all time low sekarang. Turun terus. Oh iya? Pasar modal saham Indonesia turun terus volume. Dan apa emang yang dibicarakan oleh dia sampe... Ya maksudnya kripto itu bukanlah hal yang bagus untuk dibeli dan segala macem. Tapi kan problemnya... Tapi bukan cuma dia yang ngomong seperti itu. Banyak yang ngomong seperti itu. Banyak relatif. Itu masih bokap gue. Itu aja. Cuma deh bokap gue gak gak terkenal. Enggak, tapi kan kalo misalnya... Ya itu orang sebutnya yang boomer kan. Ini kan aset baru. Jelasin juga susah. Dokter juga nangkepnya juga susah. Iya, iya, iya. Tapi kalo mungkin gue jelasin ke anak-anak yang muda, mereka lebih cepet nangkepnya. Enggak sih, mereka kayaknya FOMO aja sih. Bukan, karena adopsi teknologi itu seperti itu dok. Adopsi teknologi selalu seperti itu. Orang tua kita pegang handphone seperti kita gak selancar kita. Padahal sama barengnya. Kenapa? Karena lahirnya di generasi yang berbeda. Kita aja beda generasi kan? Iya, maksud gue gue tua. Kita beda generasi ini. Terus dia ngomong apa emang ya? Kenapa? Dia nyebut nama lo emang? Enggak, tapi misalnya gini contoh tadi. Oh dia udah sempet ngomong juga. Beliau udah sempet ngomong. Jangan percaya sama yang jualan seminar seperti itu. Gue dalam pikiran gue ya. Karena gue salah satu orang yang ibaratnya gue juga liat beberapa seminar dari luar negeri gitu. Kayak misalnya contohnya Tony Robbins gitu. Menurut gue gak ada salahnya orang dengan jualan seminar gitu. Dia pokoknya intinya orang kalau jualan seminar itu gak kredibel. Karena dia nyari duitnya disitu. Terus salahnya dimana? Kayak yang dulu bilang kan. Gue juga gering-gering kepala ini salahnya dimana? Salahnya dimana? Bahkan orang itu, Ini gue gak terserah ya orang mau bilang apa. Orang berbisnis, Misalnya emang bisnisnya dia nih beneran nih. Pembicara di Indonesia. Di siapa nih? Misalnya gue gak tau di jaman dulu ada siapa yang lu tau dok? Pembicara gitu. Motivator ya gitu punya ya. Tapi abis itu buka kelas. Iya maksudnya dia buka kelas atau apa? Gak ada masalah tentang itu. Tapi kalau itu bermanfaat untuk orang, terus orang ada yang berubah hidupnya. Kalau menurut gue sih sama sekali gak ada salahnya disitu. Tapi dia melihat itu sebagai hal yang salah dan gak boleh dengerin orang yang seperti itu. Kan itu gak make sense buat gue. Tapi hipokrit. Karena namanya juga di dunia saham juga gak bagus-bagus amat kok gitu. Gue juga kenal banyak bandar yang jauh lebih kaya gitu. Jadi yang gak suka itu cuman yang retail sebenernya dok. Itu banyak sekali yang WA gue. Retail? Maksudnya retail yang kecil-kecil lah. Jadi kan dia ikutin aliran Bafat value investing. Aliran saham tuh banyak sekali. Dan dia tuh emang selalu bilang, orang kalau yang trading tuh lebih inferior lah dibanding metodenya. Gue gak ada masalah sama orangnya. Gak ada masalah dengan orangnya. Gue gak peduli. Metodenya. Langsung aja kita panggil orangnya silahkan masuk. Gak ada disini. Gue gak ada orangnya. Kayak di Acakat TV bro. Metodenya yang gue kurang suka. Metodenya. Karena menurut gue banyak hal-hal yang... Misalnya gini. Dia bilang, oke dia gak suka orang jualan seminar. Tapi dia shilling juga kok saham-saham kalau dia jadi pembicara kampus. Munafikan. Gini, gini, gini. Ya ini gue kalau mau buka mah panjang lebar. Karena gue dulu di capital market. Gue 19 tahun tuh udah kenal hampir semua owner sekuritas di Indonesia. Gue tau jelas cara mainnya dia tuh gimana. Gue tau banget. Barangnya siapa yang dibuangin gue tau. Jadi gue ngomong kayak gitu gak cuman asalnya plus. Dan yang WA gue juga banyak orang yang kayak, eh gokil juga loh gitu. Orang-orang lebih besar dari dia di industrinya. Yang cemoh gue itu kan kecil-kecil. Yang gak ngerti apa-apa. Yang cuman baca buku Warren Buffett sekali terus terinspirasi. Gak ada yang bersih lah kalau main-main begitu. Kalian jangan senaif itu gitu. Beli saham terus tidur. Ah masa sih gitu kan. Ada gorengan. Karena rasanya selalu gitu. Beli saham terus saya tidur. Masa sih crossing barangnya lu gak bilang-bilang gitu kan. Banyak kalau caranya mainnya. Emang kalau misalnya orang lain beli saham akan lebih ramai dia untungnya apa? Ya untung lah. Jangan salah lu pasar saham Indonesia tuh kecil sekali dok. Kecil sekali uangnya. Contoh lu kasih gue market cap berapa? 500 gue gorengin sampe sekarang langsung gue begini naik. Oh bisa dimainin. Iya lah bisa lah. Terus gini, ini gue buka nih disini. Pertama kali bukan seperti Richard Lee. Richard misalnya punya Athena. Gue gak mau sebutin yang TBT. Bahkan terbermasalah lah. Oke. Gue sebutin Dr. Richard punya saham Athena. Athena TBK. Market cap 1 triliun. Coba 5% itu berapa dok? Dari lu punya. Berarti kalau 1 triliun. 50M ya. 50M buat kayak kita ya oke lah gitu. Gue bisa buang 50M gitu. Oke. Dia 50M. Apa yang terjadi? Nama gue muncul dimana? DPS. Daftar pengen saham. Nah dengan punya personal branding. Kalau itu gue lakukan di saham. Gue kasih tau gampang sekali gue mau lakukan itu. Timothy Ronald punya 5% dari Athena. Apa yang terjadi sama Athena dok? Misalnya lu beneran TBK nih. Terus gue beneran Timothy Ronald nih sekarang. Gue hajar. Dia 50M doang. Kita ada salaman di belakang ya. Lu punya 1% kan? Berarti kan? Gue punya 1%. Nah gue muncul dimana? Lu kalau lu buka aplikasi-aplikasi kayak RTI segala macam. Muncul gak nama gue disitu? Muncul. Orang yang ngefans sama gue mau beli gak? Jadi ngikutin lu? Kayaknya ini investasi yang bagus nih. Orang beli? That's the game. Jadi jangan ngomong lu kalau orang jualan 900 itu salah. Terus emang apa masalahnya? Itu fungsinya gue tampak kalau gue begitu berarti. Oh gue tampak kaya? Iya dong. Terus nanti gue bagi? Apa dulu bilangnya udah beli terus tidur. Tapi ntar gue bagi ke lu kayak gitu. Gini dok. Lu punya Athena nih. Fungsinya buat apa? Gue jawab disini. Lu punya Athena 1 triliun. Iya kan? Lu punya 100% dari Athena misalnya. Apakah harta dokter Richardly secara liquid 1 triliun? Jawabannya enggak. Karena kalau lu buang 10%. Ya 100M nih. Lu geder di market gitu. Apa ntarnya dia masalah sama Athena lu? Wah anjing nih dokter Richardly gitu. Langsung jadi 100M Athena lu. Karena ada pressure beli. Nah tipis-tipis. Tapi kalau di Bitcoin enggak kayak gitu. Bitcoin enggak ada. Bitcoin paling adil. Enggak ada yang punya. Lu enggak bisa telpon Satoshi. Halo Bitcoin. Kalau Athena TBK bisa. Kita jabat tangan di belakang. Gue hajarin lu di market. Nah ada caranya lagi. Kalau misalnya Athena nih. Mau kita mainin Athena misalnya. Gue beli 1% 50M ya kan. Harganya misalnya 200 perak gitu. 200 perak ya kan. Muncul gue di DPS. Viral tuh. Timo. Kan gitu cara mainnya ya. Kan orang cuma pikir pom-pom cuma bisa pakai ini. Emang media enggak bisa ditelepon. Toba lu keluar 50 juta sini datang semua ini kamera full. Murah sekali. Kalau lu di Caktima enggak perlu bayar. Nah kalau ini. Gampang kan. Gue tinggal beli. Ter Athena. DPS keluar. Timothy Ronald di media ini beli saham ini. Athena 1%. Jadi orang FOMO beli semua. Harga gue naik. Gue dapet duit. Gue bagi lu ntar gitu ya. Terus dokter. Bisa buang barang sekarang. Ada liquidity jadinya. Athena nya liquid. Order nya ke isi. Lu bikin tembok aja jadi gini caranya. Misalnya harganya 200 perak nih. Mau naik ke mana? 300. Lu buat tembok di 300. Begitu turun 250. Itu kan lu dapet spread tuh. Dari 200 sampai. Ini gue bongkar cara market making liquidity provider ya. 200 ke 300 nih. Steak. Turun 250. Itu kita kan udah jualan bareng dong. Di 200 sampai 300. Dapet uang cash itu. 250 kita tembak aja. Jadi rapi mainnya. Sep. Turun. Terusnya kita beli nih 250. Jadi 350 kita jual lagi. Publik jual lagi. 300 pelan. Tek tembak lagi. 400, 500, 600. Bisa dimain-mainin ya. Karena bandar terbesar dari Songwatu Emiten adalah onternya sendiri. Udah pasti dok. Lu Athena TBK bandar terbesarnya lu lah. Oke. Tapi kan lu gak punya ekspertisenya. Lu butuh orang kayak gue. Disitu gue masuk Tim Opte Ronald. Gue bongkar semua disini kan. Anjing. Itu viral tuh dok langsung doang. Iya, iya, iya. Jadi biarnya publik ini. Kan orang banyak ngatah-ngatahin gue bego lah. Coba lu dateng sini ngomong depan gue lah gitu.